dan khadijah radiyallahu anha wa arzaha termasuk ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w khadijah radiyallahu anha beliau yang menemani Rasulullah s.a.w di waktu yang sangat sangat menegangkan yaitu tatkala pertama kali beliau mendapatkan wahyu khadijah radiyallahu anha beliau yang pertama kali beliau yang menolong Rasulullah s.a.w menyampaikan risalahnya dan beliau juga seorang wanita dan istri yang ikut berperang baik dengan hartanya dengan dirinya dan kalau kita ingin tahu besarnya ni'mat yang Allah berikan berupa khadijah kepada Rasulullah s.a.w maka kita bisa lihat dari sisi nabi Muhammad s.a.w mendapatkan khadijah dibandingkan nabi-nabi yang lain nabi-nabi yang lain ada yang istrinya belum beriman bahkan mengkhianati suaminya yaitu mengkhianati seorang nabi seperti misalkan disebutkan tentang istri nabi nuh istri nabi luth fakhonatahuma mereka kedua-duanya berkhianat dan kedua-duanya berkhianat istri nabi nuh dan istri nabi luth berkhianat disini disebutkan oleh imam bin kathir kedua-duanya berkhianat bukan berarti menyeleweng berzina karena istri-istri nabi dan nabi tidak ada yang terjadi dari anak zina maka kedua-duanya istri nabi nuh dengan istri nabi luth bukan berkhianat dalam perbuatan fahishah tetapi di dalam agama fa'inna nisa al-anbiya ma'asumatun adil wuqoi fil fahishah li hurmatil al-anbiya karena istri-istri nabi terjaga dari terprosok ke dalam perbuatan zina karena kesucian para nabi alaihimu salatu wassalam tetapi pengkhianatan seorang istri terhadap suaminya di dalam perkara yang dibawa oleh suaminya ini lebih berat ini lebih berat dan lebih menyakitkan makanya khadijah radiyallahu anha waradzaha istri nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang beriman yang menolong yang berkorban dengan harta dan jiwanya benar-benar ne'mat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain tentang wafatnya khadijah radiyallahu anha imam bukhari rahimah allahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab sahihnya dari hisham dari bapaknya beliau berkata tufiat khadijah tuqabla makhraj nabi sallallahu alaihi wassalam ilal madinah bithalafi simin bapaknya hisham kalau tidak salah ini urwah hisham bin urwah kemudian urwah urwah ada seorang tabi'i tabi'i berkata khadijah radiyallahu anha wafat sebelum keluarnya nabi muhammad sallallahu a'ala berhijrah ke kota madinah tiga tahun tiga tahun sebelum berhijrah beliau wafat dan sallallahu alaihi wassalam menurut pendapat yang lebih kuat 10 tahun jadi 10 tahun dari kenabian wafatlah khadijah radiyallahu anha wa arzaha dan para ikhwan dirahmati oleh Allah yang lebih pasti lagi wafatnya khadijah radiyallahu anha sebelum kejadian isra' dan mi'araj nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam akan tetapi disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuah bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama kapan hari dan kapan bulan kapan hari dan kapan bulan wafatnya khadijah radiyallahu anha ada yang mengatakan wafatnya khadijah radiyallahu anha tiga hari setelah wafatnya Abu Talib ada yang mengatakan sebulan setelah wafatnya Abu Talib ada yang mengatakan dua bulan setelah wafatnya Abu Talib kemudian khadijah radiyallahu anha dikuburkan di daerah hujun daerah hujun di kuburan penduduk kota Mekah dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang turun ke liang lahatnya khadijah dan pada saat itu belum disyariatkan sholat jenazah pada saat itu belum disyariatkan sholat jenazah dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala khadijah radiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam selama 25 tahun dan khadijah meninggal dan umur khadijah pada saat itu 65 tahun para ulama menguatkan pendapat bahwa khadijah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wassalam ketika berumur 40 tahun dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wassalam selama 25 tahun maka beliau wafat pada tahun 65 hijriah dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam pada saat itu umur beliau 50 tahun pada saat itu umur beliau 50 tahun dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau siyar a'lamin nubalah hal-hal yang saya sebutkan tadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t semenjak wafatnya khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sangat-sangat terlihat kehilangan merasa kehilangan terhadap istrinya yang sangat beliau cintai dan disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibn Sa'ad beliau berkata lama tufiya Abu Talib ketika wafatnya Abu Talib wa khadijah bintu Khuailid radiyallahu anha dan juga wafatnya khadijah radiyallahu anha ijtamaat ala rasulullah sallallahu alaihi wassalam musibatan terkumpul dalam diri rasul sallallahu alaihi wassalam dua musibah kematian Abu Talib dan kematian khadijah radiyallahu anha falazima baytahu wa aqallal khuruj maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sering di rumah dan jarang keluar rumah sering di rumah jarang keluar rumah ini kalau seandainya istri yang benar-benar berbakti kepada suaminya seperti itu sangat dicintai oleh suaminya bahkan sampai meninggal suaminya pun sangat mencintainya bahkan saking sedihnya rasul sallallahu alaihi wassalam sering di rumah dan juga jarang keluar ya jarang keluar begitulah rasul sallallahu alaihi wassalam ketika ditinggal mati oleh istrinya yang pertama ada sebagian laki-laki di zaman sekarang istrinya mati isoknya kawin lagi raja tega para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sangat mencintai khadijah beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sangat mencintai khadijah diantaranya yaitu disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a beliau beliau bercerita Ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wassalam afaqal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam mendatangi Jibril Jibril alaihi wassalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah hadihi khadijah qad atat ma'aha inaun fihi idam Wahai Rasulullah itu khadijah dia telah mendatang dan dia membawa ina yaitu sebuah tempat yang diisi di dalamnya lauk atau atau membawa makanan dan minuman kalau seandainya dia datang kepadamu maka ucapkanlah terhadapnya salam dari Allah dan dari ku Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham wahadhi la'amrullah khasatun lam takun lisiwaha demi Allah perkara ini adalah khusus yang dimiliki oleh khadijah tidak pernah ada makhluk seorang pun yang mendapatkan salam dari Allah plus dari Jibril secara bersamaan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham dan ini menunjukkan keistimewaan khadijah kemudian kata Jibril alaihissalam wabashirha bibaytin fil jannah dan berikan kabar gembira kepadanya mendapatkan sebuah rumah di dalam surga min kasab kasab yang terbuat dari kasab Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhad syarahna wabila sahih muslim mengatakan Al-Qasab kala jumhurul ulama al-muradu biil lu'lu'ul mujawaf Al-Qasab menurut jumhurul ulama mengatakan adalah yaitu bambu yang terbuat dari berlian yang lonjong jadi rumahnya terbuat dari bambu tapi bambunya bambu berlian yang lonjong bambu-bambunya lonjong yang tidak ada kegaduhan di dalam hidup di dalam rumah bambu tersebut dan juga tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah bambu tersebut disebutkan para ikhwan ini pelajaran menarik kenapa Rasul S.A.W. diberitakan oleh Jibril S.A.W. bahwa Khadijah R.A. mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari kasab kasab itu bambu kasab itu bambu tetapi bambunya bambu berlian kata Imam As-Suhayli dalam kitab Ar-Rawdul Unuf bahwa sebabnya karena Khadijah Khadijah khasab sabak ilal iman karena Khadijah beliau mendapatkan tongkat bambu bambu tongkat pendahuluan masuk dalam agama Islam jadi tongkat pertama tentang Islam beli Khadijah yang mendapatkannya makanya beliau mendapatkan rumah dari kasab yaitu kasab itu adalah bambu bambu bisa diartikan kalau ada perlombaan maka biasanya ada estapet tongkat tongkatan nah tongkat ini yang dimiliki oleh Khadijah karena beliau orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam tongkat keimanan ini sebab kenapa Khadijah mendapatkan kasab rumah dari kasab yaitu rumah dari bambu bambu berlian kemudian disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Kathir Al-Hafid Ibn Hajar dalam kitab sebab Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya di dalam rumah tersebut tidak ada suara gaduh kita kalau hidup di rumah bambu suaranya kan gaduh buka pintu krek kemudian Mbak Injak krek tetapi disini bambu yang tidak rumah bambu yang tidak gaduh apa sebabnya rumah bambu yang tidak gaduh disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Askalian Rahim Allah bahwa maksud rumah bambu yang tidak gaduh teriak kemudian menentang suami dengan mengangkat suara itu tidak pernah dilakukan oleh Khadijah berteriak menentang suami dengan mengangkat suara makanya Al-Jazah minjin silamal pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan ketika itu beliau belum pernah lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam maka beliau pun di surga mendapatkan itu rumah terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak menimbulkan kegaduhan karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya tidak pernah menentang suaminya dengan suara yang genjang ada pun La Nasab yaitu rumahnya tidak sulit hidup di dalamnya beda dengan rumah bambu di dunia tidak sulit hidup di dalamnya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan karena beliau tidak pernah menyulitkan suaminya Nabi Muhammad dengan permintaan permintaan yang mungkin di luar batas kewajaran di luar batas kemampuan sang suami ini termasuk hal yang membuat Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam beliau sangat mencintai Khadijah sangat mencintai Khadijah jadi dua sebab pertama tidak pernah mengangkat suara tidak pernah menentang dengan mengangkat suara yang kedua tidak pernah menyulitkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Sallam lihat penjelasan yang menarik di dalam kitab Ar-Rawdul Unuf Ar-Rawdul Unuf beliau mengatakan kata Imam As-Suhayli Munasabatuhatain Sifatain A'ni Al-Munazah Wa Ta'ab Anahu Sallallahu Alayhi Sallam Lama Daa ila al-Islam Ajabat Khadijah Tau'an Falam Tuh Wijhu ila Raf'i Sohtin As-Suhayli Rahimahullah Allah berkata penyebutan dua sifat rumah yang tidak tidak gaduh dan tidak sulit dua sifat ini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam ketika mengajak Khadijah ke dalam agama Islam maka Khadijah menjawabnya langsung dengan taat tidak memerlukan untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi mengangkat suara tidak ada juga perlawanan dari Khadijah tidak memerlukan Rasulullah Sallallahu Alayhi tidak memerlukan rasa capek untuk mendakwahi Khadijah langsung menerima bahkan hilang seluruh keletihan dan setelah menjadi istri Khadijah senantiasa menemani Rasul Sallallahu Alayhi dalam kesendiriannya dan meringankan untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam di dalam kesulitan yang beliau dapatkan maka pantas cocok beliau mendapatkan rumah dijanjikan kabar gembira rumah di surga yang sifatnya tadi sesuai dengan keadaan Khadijah di dunia yaitu beliau tidak pernah menyulitkan Rasulullah dan tidak pernah mengangkat suaranya menerima da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam yang jelas itu sebab yang pertama kenapa Rasul Sallallahu Alayhi menyukai Khadijah pada ikhwan dirahmati Alayhi Allah kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimilih oleh Allah sebab yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari dari Aisyah beliau mengatakan aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasul lebih cemburuku kepada Khadijah r.a wa ma ra'ituh wa lakin kanan Nabi Sallallahu Alayhi yukthiru zikrha aku tidak melakukan itu disebabkan kecuali karena Rasul Sallallahu Alayhi sering menyebutkan tentang Khadijah Khadijah dan kandang beliau menyembelih saya anak kambing kemudian motong-motong sendiri kemudian dibagikan kepada teman-temannya Khadijah dan kadang-kadang aku mengatakan wahai Rasulullah seakan-akan tidak ada seorang wanita pun di dunia yang ketulih Khadijah begitu kecintaan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam kepada Khadijah maka Rasul Sallallahu Alayhi Sallam menjawab sesungguhnya Khadijah adalah wanita yang seperti ini wanita yang seperti ini menyebutkan tentang keistimewan Khadijah disebutkan oleh Al-Hafad Ibn Kathir Ibn Hajar Askelani dalam kitab Fathul Bari maksudnya seperti ini adalah wanita yang mulia wanita yang berakal wakanali minha walat ini sebab yang kedua dan aku mendapatkan darinya anak wajar kalau seandainya seorang suami lebih mencintai istri yang melahirkan anak untuknya dibandingkan istri yang tidak melahirkan anak untuknya makanya tidak sedikit terjadi perpisahan perceraian antara suami istri yang suami istrinya tidak bisa melahirkan anak suaminya tidak bisa melahirkan tidak bisa hamil mandul maka terjadi perceraian para ikhwah yang dirahmati Allah di dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Imam Ahmad ketika Khadijah atau Aisyah cemburu kepada Rasul SAW beliau menjelaskan kenapa beliau sangat cinta kepada Khadijah beliau mengatakan tidak ada istri yang menggantikan untukku dari lebih baik dari Khadijah ini pernyataan tegas dari Rasul SAW Fakat amanat bi idh kafarani idh kafarabian nas sungguh ia telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir mendustakanku mendustakanku idh haramani awladan nisa artinya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dengan anaknya memberikan rizki kepadaku dengan anaknya ketika Allah mengharamkan untukku anak-anak dari istri istriku tidak ada istri nabi yang mempunyai anak selain Khadijah ada juga Mariah Mariah Al-Qibutiyah Mariah Al-Qibutiyah akan tetapi Mariah Al-Qibutiyah adalah seorang budak bukan istri maka ini penyebab kedua Khadijah sangat dicintai oleh Rasulullah s.a.w bahkan dalam beberapa riwayat para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa riwayat bahwa Khadijah Al-Qibutiyah ketika cemburu terhadap Rasulullah tentang Khadijah beliau mengatakan ini ruziqtu hubba aku ditakdirkan untuk mencintainya ini berarti mutlak karena cinta yang Allah berikan di dalam hati Nabi Muhammad s.a.w kepada Khadijah walaupun tidak ada apa-apa tetapi cinta itu lebih didahulukan misalkan anggap saja mungkin Rasulullah s.a.w tidak mempunyai anak dari Khadijah atau anggap saja Khadijah r.a.w terlambat masuk Islam bukan wanita pertama masuk Islam tetapi Allah memberikan rasa cinta itu kepada Rasulullah s.a.w ini ruziqtu hubba sesungguhnya aku ditakdirkan untuk mencintainya ini yang membuat Nabi Muhammad s.a.w sangat mencintai Khadijah kejadian yang kedua setelah wafatnya Abu Talib Rasulullah s.a.w mengikat melakukan akad kepada Aisyah dan juga saudah kepada Aisyah dan juga saudah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t disebutkan dalam riwayat yang panjang dalam riwayat Imam Ahmad kemudian juga dalam riwayat Imam Bin Kathir bahwa dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah bercerita Lama kabirat saudah wahabat yaumaha li fakanan Nabi Muhammad s.a.w yaksimuli biyaumih ma'anisa alat wakanat awal umratin tazawajaha ba'di artinya ketika sudah tua saudah binti zam'ah maka beliau memberikan hari gilirannya kepadaku kata Aisyah maka Nabi Muhammad s.a.w membagi untukku hari giliran saudah bersama istri-istri yang lain dan Aisyah r.a.w bercerita wakanat awal umratin tazawajah ba'di artinya saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w sepeninggalku para ikhwan yang dirahmati oleh Allah maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad s.a.w melakukan akad setelah wafatnya Khadijah menikahi saudah binti Zamaah setelah mengakad juga Aisyah r.a.w maka Rasulullah s.a.w menggilir saudah sebelum Aisyah Rasulullah s.a.w menggilir saudah sebelum Aisyah jadi setelah Khadijah meninggal Rasulullah s.a.w mengakad saudah dan juga mengakad siapa Aisyah dan para ulama bersepakat bahwa saudah lebih dahulu digauli oleh Rasulullah sebelum Aisyah r.a.w wa arzaha para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w di dalam disebutkan dalam sahih muslim dari Aisyah r.a.w beliau bercerita tazawwajani Rasulullah s.a.w di bulan Rasulullah s.a.w menikahiku di bulan syawwal dan menggauliku di bulan syawwal syawwal adalah bulan setelah ramadhan dan dia bulan pertama dari bulan bulan haji disebut syawwal kenapa disebut syawwal karena tashwil labanil ibil artinya membiarkan susu-susu ontah tidak diperah di bulan syawwal tidak diperah di bulan syawwal disebutkan di dalam kitab lisanul Arab kanatil Arab tatayyara min aqadil manakih orang-orang orang-orang Arab menganggap sial menikah di bulan syawwal kalau kita di bulan apa ha sofar ini kebiasaan orang Arab menganggap sial menikah di bulan syawwal sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah mengatakan sesungguhnya yang dinikahi wanita yang dinikahi menahan dari orang yang menikahinya sebagaimana turuqotul jabal jamal idha laqihat wa syalat bidha nabiha sebagaimana ekor-ekor onta ya itu bergerak-gerak menolak kebaikan maka disini mereka berpendapat bahwasannya menikah di bulan syawwal mendatangkan keburukan mereka gambarkan dengan ekor-ekor onta yang bergerak-gerak seakan-akan menolak kebaikan begitulah pernikahan di bulan syawwal maka nabi muhammad s.a.w. membatalkan perasaan bernasib sial itu di bulan syawwal membatalkan itu sehingga beliau menikahi dan menggauli Aisyah di bulan syawwal lihat penjelasan dari imam nawawi dalam kitab beliau al-minha Aisyah Aisyah bermaksud dengan ucapan ini membantah kebiasaan orang-orang Arab jahiliya dan apa yang dihayalkan oleh orang-orang awam hari ini di abad ketujuh hijriah nabi imam nawawi hidup di abad ketujuh hijriah yang mana mereka membenci untuk menikah dan menikahkan di bulan syawwal dan imam nawawi mengatakan keyakinan ini batil tidak ada tidak ada asal-usulnya dan itu adalah bekas-bekas peninggalan orang-orang Arab jahiliya mereka senantiasa merasa pesimis karena dari bulan syawwal syawwal itu artinya adalah cacat dan terangkat jadi pernikahannya nanti cacat dan pernikahannya terangkat maka nabi muhammad s.a.w. nikah dan menggauli di bulan syawwal demi menghilangkan tatoyur demi menghilangkan merasa bernasib sial silahkan azan dulu s.a.w. Terima kasih. 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 Abdullah binti Hakim ada dua Oh ya bikrun wasayib jadi Subhanallah di zaman dahulu sudah ada macomblang macomblang itu sudah ada ya Rahman ya ya di zamannya Rasulullah s.a.w. sudah ada Hai yaitu yang menawar dan ini amal salih ta'awun albirri wa taqwa ya ini adalah amal salih saling tolong-menolong dibak di dalam kebaikan dan ketakwaan kata kau lah bikrun osayib mau perawan atau mau janda Hai mana tadi Mas Yazid di belakang ketawa ketawa jadi tadi mau perawan atau masnya mau janda mana Mas Yazid Hai ya Hai ujar keseful keduanya pian enggak enak pada wani ketahuan Hai al-bikru bintu ahabi khalqillah ilaika Aisyah kalau perawan adalah anak perempuan manusia yang paling kau cintai Abu Bakar as-siddiq itu Aisyah sedangkan kalau janda saudah binti zam'ah saudah binti di zam'ah fadakalat fadakal tu ala abibakin faqal innama hiya ibnatu akhi lalu aku pun menemui Abu Bakar r.a.w. untuk ulama Aisyah kata Abu Bakar as-siddiq ya Afan khawlah pun menemui Abu Bakar khawlah menemui Abu Bakar kemudian Abu Bakar berkata sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaranya anak perempuan saudaranya Hai maksudnya apa ini Aisyah seperti keponakan gitu Hai karena Abu Bakar r.a.w. dengan Rasulullah s.a.w. itu seperti sudah seperti saudara ini seperti menikahi keponakan enggak bagus Hai kulih lahu anta akhi fil islam wabnatukitas luhulih fajahu faangkaha faangkihku artinya wahai kata Rasulullah wahai khawlah katakan kepada Abu Bakar Hai engkau Wahai Abu Bakar adalah saudaraku dalam Islam dan anak perempuanmu cocok untukku maka Rasulullah s.a.w. mendatangi Abu Bakar as-siddiq kemudian menikahinya Hai ya kemudian setelah itu daqaltu ala saudah faqalat laha akhbiri abi fazakartu lahu fazawwajahu lalu setelah itu aku pun mendatangi saudah ada dua perawan dengan janda datangi saudah kata saudah beritahukan kepada bapak saudah binti zam'ah beritahukan kepada zam'ah mau nerima nggak maka aku pun kata khawlah jadi ini khawlah subhanallah ya sebagai orang yang ingin menjadi jembatan penikahannya Rasulullah s.a.w. beliau pergi ke Abu Bakar pergi ke zam'ah bapaknya Aisyah bapaknya saudah kemudian ketika datang kepada bapaknya saudah r.a warza maka bapaknya saudah menikahkan dan menikahkan beliau dengan Rasulullah s.a.w. ini para ikhwan yang dirahmati Alhamdulillah s.w.t. jadi Ustadz mana yang lebih dahulu pernikahan Rasulullah dengan saudah atau dengan Aisyah maka jawabannya adalah dengan saudah baru setelah itu dengan Aisyah tapi yang ya betul kemudian yang digauli oleh Rasulullah s.a.w. yang pertama kali setelah wafatnya Khadijah dari saudah dan Aisyah adalah saudah r.a di Rasulullah s.a.w. menikahi saudah mengakad mengijab kabul saudah setelah itu baru mengijab kabul Aisyah r.a r.a wa arzah taib para ikhwan yang dirahmati Alhamdulillah s.w.t. ada perkara menarik tentang saudah nanti kajian ibu-ibu saya ingin membahas mereka adalah ibundanya kaum beriman ini perkara menarik saya akan jelaskan tentang istri-istri nabi taib salah satu perkara yang menarik dari saudah binti zam'ah yang patut kita contoh yaitu beliau sangat mengikuti perintah Rasulullah s.a.w. saudah sangat taat kepada perintah Rasulullah s.a.w. diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad Abu Hurairah r.a bercerita Rasulullah s.a.w. berkata kepada istri-istrinya pada tahun haji wada artinya ini Nabi Muhammad s.a.w. wafat itu pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-11 Hijriyah sebelum Rabi'ul Awal Muharram Safar Rabi'ul Awal Muharram Safar sedangkan haji pada bulan Dhul Hijjah Dhul Hijjah ke-10 Hijriyah beliau berkata kepada istrinya ketika haji wada hadih thumma zuhurul hasar ini kemudian seluruhnya duduk di rumahnya masing-masing dan seluruhnya ikut bersama Rasulullah s.a.w. berhaji kecuali Zainab binti Jahj kemudian saudah binti Zama' dan kedua-duanya berkata demi Allah setelah itu tidak ada ontai yang bergerak untuk membawa kami setelah kami mendengar hal itu dari Rasulullah s.a.w. sedih kan sedih tidak dibawa haji bersama Rasulullah s.a.w. tetapi saudah tidak banyak omong saudah r.a.w. tidak banyak membantah menerima saja maka termasuk manaqib saudah r.a.w. adalah wanita yang sangat taat kepada perintah Nabi Muhammad s.a.w. itu bapak ibu saudara saudari mukaddimah dari sebelum terjadinya Nabi Muhammad s.a.w. pergi ke ke taif ya Nabi Muhammad s.a.w. pergi ke taif Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah setelah wafatnya ini baru kita masuk ke taif jadi setelah wafat Abu Talif kemudian wafatnya Khadijah kejadiannya kemudian setelah itu siapa lagi kejadian apa lagi nikahnya Rasulullah dengan siapa Aisyah r.a.w. kemudian dengan saudah atau saudah kemudian dengan Aisyah begitu ceritanya taif sekarang setelah wafatnya Abu Talif wafatnya Khadijah maka kaum kafir Quraish bertambah bertambah siksanya intimidasinya kepada Rasulullah s.a.w. ya dan kalau ingin panjang bagaimana orang-orang kafir Quraish mencelak mengintimidasi menghina Rasulullah s.a.w. maka itu yang menyebabkan akhirnya beliau pergi ke taif taif para ikhwan yang rahmatia oleh Allah s.w.t beliau ini pergi pada bulan syawal tahun ke-10 hijriyah tahun ke-10 dari kenabian setelah Abu Talif dan Khadijah meninggal taif jauhnya dari kota Mekah 80 kilo dan beliau berjalan ke taif jalan kaki pergi dan pulang jalan kaki ya kita sekarang nyaman-nyaman enak-enak mendapatkan Islam Nabi kita Muhammad s.a.w. berjalan 80 kilo jalan kaki zahaban wa audzatan pulang pergi itu pun pergi pulangnya dalam keadaan sudah diintimidasi oleh orang-orang taif maka pantas kita untuk memperbanyak solawat atas Nabi Muhammad s.a.w.t perjuangan beliau luar biasa sampai 14 abad sekarang kita mendapatkan indahnya Islam mudah-mudahan kita wafat dalam Islam jadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan yang bersama beliau pada waktu itu Zaid bin Harithah maula Rasulullah s.a.w.t Zaid bin Harithah budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Rasulullah kemudian mengabdi akhirnya kepada Rasulullah s.a.w.t setelah merdeka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t Rasulullah s.a.w.t setiap kali melewati kabilah di jalan beliau seru beliau ajak beliau da'wahi tapi tidak ada satupun yang menerima da'wah beliau ketika datang ke ta'if beliau menyegerakan pergi ke tiga orang dari pemuka-pemuka ta'if ya dari pemuka-pemuka ta'if yang pertama Ibn Abi Yalyal Ibn Abd Yalyal wa Mas'ud dan Habib atau Hubaib jadi Ibn Abd Yalyal dan Mas'ud dan Hubaib tiga orang ini lalu Rasul s.a.w.t duduk menemui mereka mendakwahi tiga-tiganya kemudian setelah didakwahi salah seorang mengatakan Allah Allah merobek-robek kain Ka'bah jika Allah mengutusmu artinya mustahil Allah mengutusmu sebagai Nabi kalau Allah mengutusmu sebagai Nabi kain Ka'bah robek ini yang dikatakan oleh orang pertama Ibn Abi Yalyal Ibn Abd Yalyal yang kedua mengatakan ketika didakwahi oleh Rasulullah yang kedua mengatakan apa Allah gak ada yang lain kok sampai milih kamu jadi Nabi Allah itu sakit sekali ya ya sakit sekali apa gak ada yang lain Ustaznya kok kamu dipilih jadi Ustaznya sakit sekali yang ketiga mengatakan Wallahi la ukallimu ka abada inka inkunta rasulun la anta a'abamu khattar min an'arudda alaikal kalam kata yang ketiga yaitu Hubey mengatakan demi Allah aku tidak akan menikahimu eh menikahimu nikah aja ya Suha bahaya ini sudah waktunya rupanya jangan ada istilah orang Arab orang kampung Arab dulu ada seekor ayam ayamnya kurus tidak ada dagingnya cuma tulang dibalut dengan kulitnya tapi kalau berkokok nyaring bunyinya nama ayamnya soka'a ayam soka'a ini adalah kiasan orang Arab apabila ada laki-laki banyak ngomongin poligami tapi tidak nikah-nikah itu manusia jenis ayam soka'a ya ngomong kok enggak nikah-nikah ini pada yang ketiga mengatakan demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya kenapa karena jika engkau Rasul maka sungguh engkau adalah orang yang paling berbahaya untuk aku jawab ucapanmu dalam artian mustahil Rasul bicara seperti manusia biasa itu sebenarnya pada saat yang bersamaan penghinaan mana mungkin Rasul ada kayak kamu nah gitu loh paham gak ya tiga orang dan ini yang sering saya sebutkan ya kan kalau saya bercerita tentang ta'if saya pasti ceritakan ini yaitu perkataan orang kedua apa gak ada orang lain apa gak ada Allah apa apakah Allah tidak mendapati orang lain sehingga menjadikan mu seorang Rasul kalau bahasa kita kok enti jadi Rasul nya bukan yang lain itu kan sedih sekali para sangat sedih sekali ya kemudian para ikhwan dirahmat ya Allah akhirnya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam berdiam di tengah-tengah orang ta'if 10 hari ya beliau mendakwahi seluruh pemuka-pemuka ta'if tetapi apa yang dijawab oleh pemuka-pemuka ta'if kata pemuka-pemuka orang-orang ta'if keluar kamu dari daerah kita dan pemuka-pemuka ta'if ini pun memperdaya orang-orang awam dari kaum ta'if akhirnya orang-orang penduduk ta'if bersaf-saf berbaris sepanjang jalan ta'if yang dilalui oleh Rasulullah salallahu berbaris dan mereka melempali Rasulullah salallahu sepanjang jalan sengaja berbaris itu mereka melempali Rasulullah salallahu sampai kedua telapak kakinya berdarah ini lalu maula Rasulullah kalau saya sebutkan maula ingat ya maula itu mantan budak yang dimerdekakan kemudian mengabdikan dirinya kepada yang memerdekakannya itu namanya apa maula lalu maula Rasulullah yang bernama Zaid bin haditha yang ikut tadi menahan Rasulullah selesai dengan dirinya sampai beberapa kali bocor kepala Zaid bin haditha maka akhirnya Rasulullah pulang dari Taif ke Mekah berapa kilo tadi 80 kilo dalam keadaan sedih kemudian setelah itu bersandar di salah satu dinding kebun otbah dan syaibah dua anak rabi'ah otbah dan syaibah dua anak laki-laki rabi'ah kemudian disitulah beliau bernaung berteduh di bawah sebuah pohon kemudian beliau berdoa dengan doa yang masyur sekali dan doa ini bagus untuk dihafal terutama tatkala kita sedang lemah sedang terpojok sedang dikhianati sedang terzalimi ya doanya saya bacakan dan saya artikan Allahumma ilaika ashku da'fa kuwati ya Allah aku mengadukan kepadamu kelemahanku kekuatanku wa qillatahilati dan sedikitnya dayaku wa hawani ala'n nas dan hinanya aku dihadapan manusia ya arhamar rahimi wahai yang maha pengasih dari seluruh yang mengasih antarabbul mustadhafin engkau lah rob orang-orang yang lemah wa antarabbi dan engkau robku ila man takiluni kepada siapa aku bersandar untuk diriku ila ba'idin yata jahamuni kepada orang yang jauh yang menganggapku aku jauh atau ila aduin malaktuhu amri atau kepada musuh yang aku kuasakan perkaraku ilam yakun bika ghababun alaya falak ubali kalau seandainya engkau tidak memiliki kemurkaan atasku aku tidak peduli dengan apa yang aku dapati luka-luka ini tidak ada manfaatnya yang penting engkau tidak murka kepadaku ya Allah subhanallah ghaira anna afiat kahiyya awsa uli tetapi keselamatan dari engkau itu lebih aku harapkan untukku aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan-kegelapan dan baik perkara dunia dan akhirat anyahilla ala ghababika awayan zilabi sakhat yaitu yang menghalangi atasku kemurkaanmu dan menurunkan kepadaku kemurkaan kemukaanmu lakal utba hatta tarwa la hawla wa laquat illa billah engkau memiliki nasib yang baik sampai engkau rida tidak ada kekuatan tidak daya upaya kecuali dengan engkau rasul kita seperti itu para ikhwah sedih jejer orang dilempari kemudian kawan beliau zaid bin harithah sampai beberapa kali mengutus mengutus budaknya budaknya yang bernama adas mengutus membawa beberapa ranting buah kurma di melihat rasulullah utbah dan syaibah bin rabiah ini kasihan maka dia mengutus budaknya adas kepada rasulullah dengan membawa beberapa ranting kurma lalu ketika rasulullah selesai mau makan maka rasulullah selesai mengucapkan bismillah baru beliau makan lalu adas berkata ucapan seperti ini kalau mau makan penduduk negeri ini tidak ada yang mengucapkan seperti itu engkau dari mana ucapan itu maka rasulullah bersabda kamu datang dari mana asalmu mana dan apa agamamu maka adas menjawab nasrani min ahli ninawa aku adalah seorang nasrani dari penduduk ninawa ninawa saya tidak tahu juga ninawa itu daerah mana lalu rasul salah satu bersabda min karyatir rajul asalih yunus ibn matta oh kalau begitu dari desanya seorang nabi yang saleh yunus bin matta berasal berasal juga dari ninawa kemudian adas berkata kok kamu tahu yunus bin matta lalu rasul saham bersabda itu adalah saudaraku yunus bin matta adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi yunus bin matta berarti keturunan dari nabi ibrahim karena beliau adalah saudaranya rasulullah sallallahu alaihi sallam keturunan dari nabi ibrahim yunus bin matta sebentar saya carikan pada yunus yunus bin matta adalah keturunan dari nabi nabi ibrahim mempunyai anak ismail ismail keturunannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi ibrahim mempunyai anak ishaq ishaq keturunannya ya'qub ya'qub keturunannya yusuf yusuf keturunannya ilyasa kemudian nabi ibrahim ya'qub juga mempunyai anak namanya laway laway mempunyai anak imran imran mempunyai anak harun harun ilyas nabi ibrahim alaihi wasallam mempunyai anak ishaq ishaq mempunyai anak ya'qub ya'qub mempunyai anak bun yamin bun yamin mempunyai anak namanya yunus makanya nabi muhammad s.a.m. mengatakan itu adalah saudaraku kana ahi kana nabiyan ya bahwasanya yunus adalah saudaraku dan beliau adalah seorang nabi jadi kalau dilihat yunus ini apanya rasulullah keponakan eh bukan eh bukan anggap anggap begini nabi ibrahim ismail kemudian ishaq ya'qub ya kemudian dari ya'qub ada bun yamin bun yamin yunus dari ismail nabi muhammad s.a.m. yang jelas saudara ngalih banar menghitungnya yang belas saudara ya begitu kita lanjutkan fa'akabba addasun ala ra'asi rasul sa'amu yadaihi wa rijla'i yuqabbil huma maka addas langsung mencium kepala rasulullah s.a.m. kedua tangan rasulullah kedua kaki rasulullah s.a.m. maka kedua anak rabiah tadi syaibah dengan siapa tadi utbah ya berkata kepada budaknya ini amagulamu kafakat afsadahur rajul kata salah satu dari anaknya ini anak utbah imah utbah ataupun syaibah mengatakan kepada yang lainnya itu budakmu sudah menghancurkan orang tersebut lalu ketika addas datang maka sang tuan mencelak celaka engkau apa yang kau lakukan kepada orang tersebut aku cuma memerintahkan engkau membawa beberapa ranting anggur karena aku kasihan kepada dia kamu malah mencium kepalanya tangannya kedua kakinya ada abain maka addas menjawab wahai tuanku tuannya siapa tuannya addas ya utbah atau syaibah wahai tuanku tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang ini di atas muka bumi ini sekarang subhanallah dan tidak ada yang memberitahkan ku setelah dengan sebuah perkara tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi lalu tuannya berkata wahai haka ya addas la yasrifan naka andinik fa inna dinaka khairun lak wahai addas selaka engkau jangan sampai orang tersebut menghilangkan agamamu sesungguhnya agamamu lebih baik itu ajaran nasrani itu cerita rasul sallallam pulang dari taif menuju kota madina dan ketika datang ketika di jalan ke kota madina beliau sampai kepada sebuah tempat namanya kornus sa'alib eh kota mekah rasul sallallam pulang dari kota taif ke kota mekah kemudian beliau sampai ke sebuah tempat namanya kornus sa'alib lalu jibril alaihi salam mendatangi beliau dan bersama jibril malaikat gunung yang diperintahkan untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk kota taif penduduk kota taif kata malaikat pengurus gunung kata jika 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 engkau ingin aku akan menimpakan kepada engkau dua akhshab kepada penduduk kota taif para ikhwah apa itu akhshab para ulama menjelaskan akhshab al-jabal al-khashin al-ghalil gunung yang tinggi yang kokoh jadi gunungnya itu enggak rapuh jadi semakin gunungnya kokoh ketika ditimpakan akan akan semakin sakit kepada penduduknya apa jawab rasul sallallahu 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 tidak tetapi aku bahkan berharap Allah sallallahu 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 ya berjajar kalau ada pejabat kan berjajar misalkan dulu ada tamu kenegaraan Raja Salman sallallahu sallallahu tamu kenegaraan datang itu dijajarkan anak-anak kecil hampir beberapa kilo bayangkan antum yang berjajar itu melempari batu sallallahu sakit sakit sekali disana berjajar disini berjajar jadi enggak bisa ngelak dan jalan satu-satunya alhamdulillah tapi ketika ada kesempatan balas dendam enggak mau balas dendam kalau kita itu wahai malaikat gunung jangan dua berataan itu sangkal mana sudah ini para ikhwah yang dirahmati alai Allah s.w.t para ikhwah yang dirahmati alai Allah s.w.t lalu Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah kemudian setelah itu beliau mau masuk ke dalam kota Mekah kata Zaid bin Harithah kaya tatukul alai wakad akhrajuk wahai Rasulullah gimana engkau bisa masuk orang sudah mengeluarkan engkau itu siapa yang mengeluarkan Rasul s.w.t orang-orang Quraish maka Nabi Muhammad s.w.t menenangkan hati Zaid bin harithah ya Zaid wahai Zaid inna Allah ja'ilu ja'ilun lima tara farajan wa makhraja wa inna Allah nasiru dinih wa mudhiru nabiya artinya wahai Zaid sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat ini farajan jalan keluar wa makhrajan dan solusi wa inna Allah nasiru dinih dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memperlihatkan nabinya maka datanglah ke kota Mekah lalu sampai kepada seorang yang bernama Al-Akhnas bin Sharif Al-Akhnas bin Sharif lalu Rasulullah minta agar dilindungi oleh Aknas ya karena dulu gitu Pak orang Arab jadi misalkan ada seseorang minta perlindungan kepada orang ini maka orang ini jika mau dia harus melindunginya dan sebuah aib kalau seandainya orang yang dia lindungi kemudian dia biarkan ada musuh yang membahayakan orang yang dia lindungi itu aib kabilah aib keluarga makanya Anas Aknas bin Sharif tidak mau lalu di mereka pergi kepada Suhail bin Amr untuk minta juga ke apa namanya penahanan lalu tidak mau juga lalu pergi ke Al-Mut'im bin Adi Muta'im bin Adi untuk minta penjagaan dari orang-orang kafir Quraish maka akhirnya Muta'im bin Adi mau menampung Rasulullah salallahu alaihi wa sallam jadi orang-orang kafir Quraish kalau ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berarti itu mencelak siapa Al-Mut'im bin Adi karena dia yang sudah menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan Rasul sallallahu alaihi wa sallam ingat kejadian ini bahwa Al-Mut'im bin Adi yang menolong beliau ketika beliau pulang dari kota Mekah dari kota Taib menuju Mekah yang memberikan jaminan kepada orang-orang kafir Quraish maka takala Al-Mut'im bin Adi sebagai tawanan di peperangan Badar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi itu hidup lalu memberitahukan kepada aku maka Nisya perkatanya akan melembut melembutkan hatiku dan aku akan tinggalkan tawanan-tawanan perang Badar itu saking Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mencintai Al-Mut'im bin Adi ataupun ingin membalas jasa Al-Mut'im bin Adi kira-kira kira-kira dahulukan dahulukan berbicara dengan para tetuha sebelum berbicara kepada orang-orang umum kalau datang ke sebuah daerah dahulukan mencari para tetuha dari mana kisah yang kita bisa ambil dari hadis rasul sallallahu alaihi wa sallam tadi datang kepada siapa tokoh-tokoh siapa orang-orang taif siapa namanya ibn Abad yalyel yang kedua ha mas'ud yang ketiga hubayb hubayb ibn Abad yalyel dan yang kedua mas'ud yang ketiga hubayb apa perkataan ibn Abad yalyel ini siapa yang ingat pengetan enggak kalau salah enggak apa-apa ya itu klunya maksudnya adalah kalau Allah mengutusmu sebagai rasul kain ka'bah akan robek kain ka'bah akan robek maksudnya mustahil kamu diutus menjadi rasul yang kedua mengatakan apa enggak ada yang lain ya kalau Allah mengutusmu enggak ada yang lain apa yang ketiga apa aku tidak akan berbicara denganmu selamanya kenapa karena kalau seandainya Allah mengutus seorang rasul mana mungkin aku bisa berbicara dengannya mana mungkin aku bisa berbicara dengannya dia menganggap rasul itu adalah bukan dari manu manusia Wallahu'ala pelajaran yang kedua menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan semuanya kepada orang banyak menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan kepada orang banyak semuanya ada hadith riwayat imam al-tabarani dan hadithnya disahikan oleh imam al-bani rahimahullah beliau mengatakan ista'inu ala injahil hawaij bilkitman fa'inna kulladhi ni'matin mahsud artinya minta tolonglah untuk kesuksesan sebuah perkara dengan menyembunyikannya sesungguhnya setiap ni'mat ada yang hasad sesungguhnya setiap ni'mat ada yang hasad jadi kalau punya sesuatu perkara gak usah cerita-cerita dulu kalau sudah terjadi baru cerita ya ingin begini ingin begini ingin begini gak usah cerita-cerita dulu tetapi kenapa karena setiap ni'mat ada yang hasad tapi pelajaran yang ketiga para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sebagaimana Zaid bin Harithah membela menahan Rasulullah s.a.w. agar tidak terkena keburukan lemparan maka demikian pula kita sekarang semestinya kita membela sunnah-sunnah Rasul agar jangan sampai dihinakan itu dia itu pelajaran ketiga diambilkan dari kisahnya Zaid bin Harithah sebagaimana Zaid bin Harithah r.a.w. menahan dengan dirinya agar Rasulullah s.a.w. tidak terkena hujanan batu maka maka begitulah semestinya kita ambil pelajaran agar kita menahan diri kita untuk senantiasa selalu mengerjakan sunnah dan yang dimaksud dengan membela sunnah Rasul catat yang pertama yaitu selalu menjaganya selalu menjaganya yang kedua mengamalkannya yang ketiga berusaha mencontohnya yang keempat menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini ini pada ikhwain dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala jadi cara membela sunnah Rasul s.a.w. dengan menjaganya mengamalkannya sungguh-sungguh untuk mencontohnya menghidupkannya dalam kehidupan kita kehidupan dunia kita nah ini beberapa contoh dari dari apa para ikhwah dari membela sunnah Rasul s.a.w. yang keempat tidak ada tempat yang paling baik untuk mengeluhkan nasib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima Rasulullah salasam menerima tadi ketika sudah dilempari batu beliau singgah di sebuah pohon kurma dan beliau disitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketika setelah berdoa datang siapa namanya ad-das ad-das datang kemudian menawarkan beberapa ranting pohon anggur ya pelajarannya disini berarti Rasul salasam memperbolehkan kita untuk menerima hadiah orang kafir akan tetapi jangan sampai orang kafir tersebut menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin cukup dulu itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam wassalallah nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bagaimana kah hukumnya dengan pakaian bergambar atau makhluk hidup spray bergambar bermotif makhluk bantal guling selimut ya kemudian apa lagi baju dan semisalnya bermotif gambar bukankah itu sudah terlecehkan karena dipakai digunakan ditindih dan direbay maka jawabannya yang jelas memakai pakaian baju kaos dengan ngotif gambar makhluk hidup ya Nasser Mandela misalkan atau Karl Marx atau Karl Marx ya atau Hitler atau siapa saja yang merupakan gambar makhluk hidup maka tidak boleh dipakai baik di dalam sholat atau di luar sholat Wallahu sejarah sejarah nabi tentang kisra isra dan menyerah akan tetapi pekan akan datang ini libur karena kita ingin membahas tentang kajian islam intensif puasa tiga malam berturut turut dan materinya mudah-mudahan pihak da'wah sudah menyediakannya ya kita ingin benar-benar maksimal berpuasa kita dan tentunya agar bisa maksimal belajar bagaimana hukumnya menyampaikan matan hadis namun tidak mengetahui kedudukan hadis tersebut apakah hal tersebut berdusta atas nabi maka jawabannya tujuan untuk menyampaikan hadisnya apa kalau seandainya tujuannya agar memperingatkan kaum muslimin agar tidak agar tahu bahwa itu hadis lemah maka ini bukan berdusta atas nabi agar tetapi kalau seandainya dia mengetahui hadis tersebut belum jelas hadis tersebut belum tahu kedudukannya maka kemudian dia memberitahukannya ditakutkan dia telah berdusta atas nabi muhammad salallahu alaihi wassalam saya pernah menyampaikan matan hadis batalnya solat orang isbal setelah saya cek baif apakah saya harus memberitahu orang kalau hadis tersebut baif iya diberitahu ya hadis batalnya orang yang sholat musbil atau di bawah dua mata kaki itu hadisnya lemah hadisnya apa lemah dan tidak sahih artinya ada orang sholat kemudian celananya di bawah dua mata kaki karena hadisnya lemah maka sahih tidak sholatnya sah tidak sholatnya sah cuma dia berdosa berdosa apanya isbal memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki jadi hadisnya lemah kita harus profesional dan proporsional kalau lemah lemah meskipun tidak mendukung pendapat kita paham maksud saya tidak mendukung pendapat kita jadi maksudnya meskipun tidak bukan merupakan dalil kita tetapi kalau memang lemah ya disebut lemah ya dan kita katakan musbil atau memanjangkan celana di bawah dua mata kaki baik di lalam sholat di luar sholat maka hukumnya haram menurut pendapat yang lebih kuat dan termasuk dosa besar ini hati-hati ya pada ikhwah yang diramati oleh Allah s.w.t nah untuk bab selanjutnya yaitu fikir sirah israh dan mi'arat insyaallah pada pertemuan yang akan datang maka mungkin kita akan bertemu nanti setelah ramadhan betul biasanya ramadhan kan tidak ada kajian setelah ramadhan baru ada kajian karena pekan depan insyaallah kita akan kajian islam intensif bertemu lagi kapan para ikhwah yang dirahmat ya Allah bertemu lagi kira-kira sepuluh syawal sepuluh syawal itu pelajaran sejarah maksud saya wallahu'alam semoga bermanfaat wallahu'alam s.a.w. nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah walhamdulillah wa shahadu ala ilaha ilaha wa shahadu wa shahadu wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati